Salam Aksara, Salam Semesta Sekilas ini adalah karya dokumentasi perjalanan saya dari Bali menuju Bandung Pada tanggal 1 September 2021, saya bersama Bli Putu dan Bli Adit melakukan perjalanan dari Bali menuju Bandung dengan mengendari mobil Tepat sehari sebelum keberangkatan, saya beserta keluarga besar di Bali melakukan upacara pitayatnya pengabenan di Desa Batur Segala syukur, puja, dan puji saya panjatkan kepada leluhur yang telah berpulang menuju Nirwana Besar harapan saya, semoga anugerah restu menyinari arah langkah kaki saya melangkah Keesokan harinya, pada hari keberangkatan, saya meluangkan waktu sejenak untuk menemui kinasih Sekedar berbincang-bincang menemani jalan-jalan di pasar Namun waktu tak begitu lama, saya lalu ditarik oleh kewajiban untuk persiapan menuju Bandung Kala itu saya bersama Bli Putu dan juga kembar sejiri menuju Denpasar lebih dahulu untuk keperluan pengambilan barang perlengkapan lainnya Sesampai di rumah dan pasar begitu banyak sebenarnya yang saya dan ibu diobrolkan Mengenai menjadi mahasiswa, kehidupan, politik, dan tentunya agama Namun tak terdokumentasikan oleh saya Waktu kian berjalan, saya segera menegakkan hati untuk meninggalkan Bali Sedirnat Dari Denpasar, kami langsung gas menuju jalan Denpasar Gilimanuk Rute yang akan membawa kami menuju pelabuhan Gilimanuk Untuk menyeberang di sana, menuju Tanah Jawa Segala hal perlu restu yang kuasa Kami menyempatkan berdoa kehadapannya milik alam semesta Tak hanya suara kelason yang berbunyi Perut pun juga begitu, tak kalah merdunya Dan jika kembali, melewati daerah negara Kalian harus menyempatkan diri, menikmati suguhan sayur Jukut Gonde Usai istirahat memenuhi perut, kami kembali pada titik yang dituju Jalanan yang kami lalui sangat lancar Tidak ada macet Tak ada kendala apapun Saya begitu menikmati perjalanan Yang diringi di sisi kiri dan kanan pemukiman masyarakat Sesekali digantikan pemandangan, pepadian yang asri dan tentu sangat indah Di dekat pelabuhan, begitu menjamur jasa yang menaruhkan rapid test, antigen Harganya bervariatif, entah itu resmi atau tidak Hmm, selainnya bisnis Namun kami memilih yang resmi dari pelabuhan Dan dihantarkan oleh kenaran beli adit yang tinggal dekat pelabuhan Kami bertiga turun dari mobil Melanjutkan jalan kaki menuju lokasi rapid antigen Saya begitu kaget ketika memasuki ruangan tes rapid antigen Saya tidak diperbolehkan mengambil gambar di ruangan itu Hmm, entah apa dasar hukumnya Namun temannya beli adit menjelaskan Tapi saya tetap pada pendirian saya Bahwa sahanya itu adalah area publik Segala hal persyaratan Mulai dari sertifikat vaksin, KTP Surat Keterangan Negatif Covid Diserahkan pada penugas terkait Untuk diperiksa kelengkapannya Agar bisa menyeberangi Selat Bali Nyawa kami kini berada dalam kendali kapal Dharma Ruchita Tidak begitu banyak penumpang yang saya lihat di sana Namun saya percaya Ketika kita berbuat baik kepada alam Alam pun akan membalas kebaikan itu sendiri Saya selalu kagum akan cipta angin yang kuasa Dan akan selalu merawat kekaguman itu Lewat jalan melestarikan alam Kini kapal telah meninggalkan pelabuhan menuju pelabuhan yang dituju Kerinduan saat menghampiri Ingin rasanya kembali Bali Kami akan segera kembali Waktu kami kini tak lagi wita Melainkan whip Biasanya saya akan melihat jam di ponsel Untuk perubahan otomatisnya Sesegera mungkin Biasanya kami akan mengabari keluarga Bahwa kami telah sampai di tanah Jawa Pembangunan Jawa belum selesai Aspal jalanan diperbaiki Guna keselamatan Bergiliran orang Melintasi ke sana kemari Untuk mencari rejeki Memenuhi kebutuhan hidup Baru di Jawa Saya menemui benar yang lagi viral itu Guna mengepakkan sayap kebinekaan Semoga benar Yang dicita-citakan Dan apa yang dilakukan Aspal demi aspal kami lalui Perempatan jalan dan lampu merah Sudah ratusan terlewati Kini waktunya tiba Untuk istirahat Segala penat Dan urat yang kaku dimenahi Kami beristirahat di res area Ketama Raya Situ Bondo Jawa Timur Ada hal yang berusaha Mengumpit ingatan saya Pada tempat ini Bagaimana tidak Bulan Juni lalu Kami sekeluarga besar Melintasi Pulau Jawa Dan menyinggahi res area Ini pula Tujuannya bulan Juni itu Untuk sembahyang dipuraman dari kiri Semiru Agung Kembali saya diusik oleh Kerinduan momen itu Kalau bersama keluarga beramai-ramai Sungguh menyenangkan Seusai memenuhi perut Dan mengisi bahan bakar Mobil siapkan cap gas Namun kami setelah Terisi makanan Justru lebih malas gerak Dibandingkan sebelumnya Rasa semangat saya Mulai memudar Sudah mulai kehilangan Penglihatan Rasanya nyaman Untuk lelap tidur Dari res area utama raya Membutuhkan waktu Satu setengah jam Untuk memasuki Pintu tol Baru kali ini Pertama Saya memasuki Pemandangan tol Tol di Jawa Maksudnya Kembali saya Dikagetkan Sama Beliputu Yang rupanya Tak mengecek Saldo e-tol Untung saja Beli adit Cepat sigap Memakai e-tol Beli adit Eid Jangan disamakan Antara tol di Bali Dengan di Jawa ya Di Bali kita bayar dulu Sedangkan di Jawa Kita keluarnya Baru bayar Karena dihitung Dari mana kita masuk Dan berapa lama Kita di tol Dan jaraknya Kami selalu Mengutamakan keselamatan Jika lelah Istirahat Jangan pernah Memaksakan diri di tol Terlebih Kalau ngantuk Tidurlah di res area Pasti aman kok Dijamin Melihat situasi tol Yang seperti ini Masih belum Dikatakan aman Untuk pengendara Sebab Standarnya Belum cukup Bisa dikatakan aman Semoga Marga jalan Baik itu Pemerintah Segera melakukan evaluasi Mengenai Standar Jalan tol Tentu Sangat dimudahkan Dengan adanya Jalan tol Rute yang sebenarnya Memakan waktu Yang sangat lama Hari ini bisa ditempuh Kurang dari sehari Ada hal yang menarik Dan mendorong Dari salah satu Res area yang kami singgahi Menariknya Res area ini Disuguhkan dengan Nilai historis Dari bagaimana Pembangunan Sedari awal Dan hari ini Dan mendorongnya Kami lebih lama Menikmati apa yang disuguhkan Banyak lukisan Mainan anak Oleh-oleh Dan pernak-pernik lainnya Bangunan ini Adalah bangunan tua Difungsikan sebagai Pabrik gula Peninggalan bekas Dari kolonial Belanda Sungguh Baru kali ini Saya menunggangi Mobil Dengan waktu Yang bagi saya Sangat lama Berkali-kali Tertidur Dan kebangun Makan Dan minum Padahal Tanpa ada Aktivitas apa-apa Sungguh Inilah Perjalanan Pada saat itu Untung saja Mobil yang saya Tunggangi Sangat Mendukung Kala itu Jadi Rasa pegal Tak begitulah Tak dibandingkan Apa-apa Rasa lelah saya Dibandingkan Dengan Beli Adit Yang menyetir mobil Dari Bali Hingga Bandung Saya begitu kagum Memang Beli Adit Sudah terbiasa Akan hal itu Sudah terbiasa Memboceng Plat digit 1 Lagi Hehehe Kini kami sudah Di daerah Pada Larang Satu jam Dari Bandung Kami akan Segera sampai Sesampai keluar Dari pintu tol Hendak memasuki Bandung Kami justru Kena tilang Karena tepat Di hari itu Diberlakukan Aturan ganjil kenap Sungguh sial Tapi ada untungnya Karena aturan baru Kami tidak membayar Sangsi apapun Hanya disuruh Balik kanan saja Nah untung Beliputu Pernah Merantau Di sana Jadi tahu Sluk-bluk Jalan tikus Kota Bandung Hal yang kami cari Kala itu Sampai Kota Bandung Adalah penginapan Penginapan yang gratis Yaitu Asrama Mahasiswa Hindu Yang juga Bekas Beliputu tinggal Semasa menjadi Mahasiswa di Bandung Sekitar pukul 8 pagi Kami sampai Di depan asrama Tak ada satupun Yang membukakan pintu Kami terpaksa Menggedor-gedor Gerbang Teriak-teriak Bel rumah Disepam Ting-nong Ting-nong Hingga akhirnya Seorang membukakan pintu Dan itu adalah Junior Beliputu Kala beras marah Eh Berasrama Salam kenal saya Pada Belitranu Yang sudah membukakan Pintu gerbang Dan saya mulai Beradaptasi dengan Sekeliling Masuk di bagian-bagian Asrama Disanapun saya Disapa oleh Gonggongan anjing Bernama Boy dan Dang Anak asrama Memanggil keduanya Boy Dang Awal memasuki Asrama Saya begitu kaget Dengan keadaan Asrama Yang begitu kotor Dan berantakan Namun ada Alasannya Dikarenakan Pandemi Menghuninya Banyak yang Ketampung halaman Jadinya Tidak ada yang Mengurusi Asrama Setelah Menelusuri Bagian-bagian Asrama Saya diarahkan Oleh Belitranu Kamar yang akan Saya gunakan Selama di Kota Lautan Api itu Seolah Saya dan Beliputu Pemuda Sunda Empire Yang tak kenal Lelah Dan berapi Api Saya kini Mengambil senjata Untuk Monetarisir Sampai Masyarakat Seusai Membersihkan Asrama Saya dan Beliputu Bersua Dengan Pak Nyoman Parte Yang menjabat Sebagai DPR RI Bali Yang sekaligus Senior Beliputu Di Asrama Setelah Perjumpaan Nusai Beliputu Kembali Pada Fokus Di awal Untuk Menyelesaikan Proyek Kantor Bank BRI Beberapa Interior Yang kurang Kini Kami Menyarinya Di S.A.Dwer Kota Bandung Segala Bahan Bangunan Dan Perniknya Lengkap Di sana Apa Yang Dicari Ada Dan Deal Kini Kami Mencoba Melihat Kota Bandung Dari Lantai Teratas Gedung S.A.Dwer Itu Sungguh Mencengangkan Melihat Bandung Dikelilingi Gunung Gunung Entah Itu Gunung Apa Saja Itu Sangat Memukau Saya Untuk Mendakinya Anda Saja Saya Punya Banyak Kenalan Di Sana Pasti Saya Akan Mendaki Dan Tentu Perjalanan Dilanjutkan Kami Akan Menemui Mertua Beliputu Di Rumahnya Saya Rada Lupa Nama Tempatnya Masih Di Bandung Kok Tenang Saja Sesampai Di Rumah Oma Saya Disambut Dengan Sapaan Dan Salam Banyak Cerita Yang Kami Ceritakan Dari Perjalanan Menuju Bandung Kepada Oma Terlebih Asupan Nutrisi Telah Disiapkan Sangat Matang Sesegera Mungkin Kami Menyantapnya Ah Mantap Sekian Dokumentasi Saya Salam Aksara Salam Semesta Sesegera